Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam program Jari Cerdik Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 8 yaitu tentang peristiwa alam Subtema 1, peristiwa siang dan malam Pembelajaran 1 dan 2 Tidak terasa ya, kita sudah memasuki di tema 8 Ini tema terakhir, di tematik kelas 1 Oke, di pembelajaran 1 dan 2 Nanti kita akan belajar seputar Menemukan kosa kata, simbol sila kelima Tinggi rendah nada, dan yang terakhir Mengenal aktivitas air Ini nanti yang akan kita pelajari Di pembelajaran 1 dan 2 Oke, kita masuk di subtema 1 Peristiwa siang dan malam Oke, peristiwa siang Ini adalah sedikit gambaran tentang siang ya Ada awan, matahari bersinar perang Kemudian malam hari Ada bulan, ada bintang Dan suasananya gelap Ini sudah sangat kita Jumpai setiap hari Oke Tuhan menciptakan siang dan malam Saat siang, matahari bersinar cerah Pohon-pohon melambai tertiup angin Udara siang terasa panas Tetapi ketika saat malam hari Matahari terbenam Udara malam terasa lebih sejuk Nah, jadi kalau siang hari Kita bisa merasakan panas Sedangkan ketika malam hari Kita bisa merasakan Udara sejuk Atau bisa dingin Oke Kita masuk di pembelajaran 1 Ayo mengamati Nah, itu ada 3 anak laki-laki Sedang berjalan Kira-kira mereka mau kemana ya Oke Hari ini, hari Sabtu Udin ingin mengunjungi nenek Udin mengajak Edo dan Beni Jadi ada Udin, Edo dan Beni Rumah nenek berada di pinggir kota Suasana di sana sangat nyaman Mereka akan menginap semalam di sana Menikmati udara sejuk pegunungan Bermain di pinggir sawah Menikmati hangatnya sinar matahari Memandang langit yang bertaburan bintang Sungguh senang menginap di rumah nenek ya Oke Matahari mulai terbenam Tandanya hari sudah malam Saat malam hari Kita berada di rumah Kita berkumpul bersama keluarga Nenek ingin membacakan cerita Membaca cerita sambil mendendangkan lagu Udin, Beni dan Edo tak sabar mendengarnya Mereka duduk di atas di teras rumah Bintang dan bulan tampak terang di langit Suasana malam terasa lebih sepi Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu Nah Ini adalah lirik lagu Matahari Terbenam Ciptaan NN Widayakin kalian sudah hafal Dan sudah sering mendengarkan lagu ini Nah mari kita nyanyikan bersama ya Oke Dalam lagu tadi di lagu Matahari Terbenam Kita belajar tentang tinggi rendah nada pada lagu Nada adalah suara yang teratur Bu Hida ulangi Nada adalah suara yang teratur Nada-nada pada lagu diatur tinggi rendahnya Nah semakin ke atas nada dinyanyikan semakin tinggi Kebalikannya semakin ke bawah nada dinyanyikan semakin rendah Nah coba perhatikan Ketika panahnya naik berarti nada bergerak naik Ketika panahnya turun berarti nada bergerak turun Ini biasanya kita jumpai dalam note-note lagu ya Atau melodi Oke Sekarang ayo kita berlatih Carilah kata-kata yang sesuai dengan peristiwa malam Oke Ada kata terbenam Gelap Burung hantu Bulan Terang Kelap Gelip Panas Dan bintang Nah mari kita beri tanda centang atau silang Mana yang termasuk peristiwa malam hari Terbenam Kira-kira terbenam tandanya malam gak ya Nah betul terbenam matahari terbenam adalah contoh peristiwa malam Nah ketika malam hari Nah betul sekali suasana menjadi gelap Kemudian burung hantu Kalian ingat lagu tadi Nah berarti burung hantu termasuk juga peristiwa malam Kemudian bulan Ketika malam hari apakah kita melihat bulan Pasti Jadi kata bulan termasuk peristiwa malam hari Kemudian terang Apakah kalau malam hari itu terang Bukan terang lampu ya Nah terang bukan termasuk kata peristiwa pada malam hari Kemudian kelap kelip Kelap kelip juga termasuk peristiwa malam hari Karena ketika malam hari kita bisa melihat bintang yang berkekelap kelip Kemudian panas Tidak ya panas Biasanya terjadi ketika peristiwa siang hari Jadi tidak termasuk dalam peristiwa malam hari Kemudian yang terakhir bintang Nah bintang termasuk peristiwa malam hari Ketika malam hari bintang bermunculan di langit Sangat mudah bukan menemukan kata-kata yang termasuk peristiwa malam hari Nah kita lanjut Oke Ayo menulis Tulislah kata-kata yang tepat untuk gambar di bawah ini Kalau tadi ada gambar Nah coba diperhatikan Ada gambar matahari terbenam Gambar kedua Gambar ketiga Kira-kira gambar kedua apa ya yang tepat Ada bulan Ada bintang Nah Bulan Malam hari Bulan muncul ketika malam hari ya Kemudian gambar ketiga Ada anak sedang bermain Cuasananya cerah sekali Nah cuaca panas Ini adalah menggambarkan peristiwa siang Kalau yang bulan pada malam hari tadi Peristiwa malam hari Oke Ayo berdiskusi Setelah beristirahat dengan nyenyak Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali Mereka akan menemani nenek ke sawah Sawah nenek ditanami pohon padi Pohon padi akan menghasilkan beras Taukah kalian beras adalah makanan pokok kita? Pasti tahu ya Karena setiap hari kita juga makan nasi Padi melambangkan kemakmuran bagi semuanya Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila Kalau kemarin kita tentang sila keempat yaitu kepala banten Sekarang di sila lima ada lambangnya yaitu Padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran Punya sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ulangi beberapa kali agar kalian cepat hafalnya Oke kita masuk di pembelajaran 2 Oke ayo mencoba Hari ini matahari bersinar cerah Ayah mengajak Dayu, Tamasha ke pantai Dayu senang sekali Angin bertiup sepoi-sepoi Di pantai banyak pohon kelapa Burung-burung terbang di sekitar pantai Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir Dayu ingin belajar berenang Berenang di pantai sangat menyenangkan Saat ombak datang Dayu berpegangan pada ayah Mereka tertawa gembira Wah terlihat menyenangkan sekali ya Apakah kalian sudah pernah juga bertemasnya ke pantai? Pasti sebagian dari kalian sudah sering ya Pergi ke pantai bersama keluarga Oke Nah ini adalah gambar Dayu sedang bermain air Oke Indahnya suasana pantai Dayu berjalan di sepanjang pantai Sinar mentaris terasa hangat Deru air laut terdengar merdu Dayu memandang ombak dan buih Pria ombak membasahi ujung kaki Dayu Sepoi angin meniup rambut Dayu Burung-burung terbang mengitari pantai Sungguh indah pemandangan di pantai Wah indah sekali ya Oke Tulislah kata yang tepat untuk peristiwa siang hari Oke Ada angin Berenang Tamasya Pasir Matahari Ombak Oke kira-kira Kita cocokkan dengan gambar Nah itu ada pohon yang tertimpa Apa ya? Nah Angin Kemudian ayah dan Dayu Kira-kira mereka sedang bermain apa? Nah Pasir Kemudian Dayu berada di pinggir pantai Sedang ngapain ya? Nah Dayu sedang berenang Kemudian ada gambar matahari Kira-kira Apa ya? Ya matahari Kemudian Nah terlihat gambar apa itu? Ombak Kemudian ada gambar ayah, ibu dan Dayu Mereka sedang Pintar sekali Mereka sedang bertamasya Oke Cukup sekian Pembelajaran hari ini Di pembelajaran 1 dan 2 Kita sambung lagi Nanti di pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 Sekian dari Ibu Hida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Sampai jumpa